Halo makhluk hidup semuanya buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah aman dan terpercaya untuk game mintik samkok adalah pak huda.com solusinya bagaimana caranya langsung gua ajarin buat kalian klik link yang ada di kolom deskripsi serta pilih official top up nanti kalian tinggal login aja seperti biasa ya kalian langsung masuk ke dalam tampilan seperti ini pilih server terlebih dahulu kalau gak ada klik di server lain ya teman-teman nanti muncul langsung nickname kalian ya kalian pilih kalian mau beli yang mana itu terserah kalian ya ini lengkap semuanya ada disini gua contohin aja gua mau coba beli yang 1980 jadi deh langsung kita pilih langkah selanjutnya dan disini penting banget kalian harus pilih lainnya dulu lalu pilih kawasan Indonesia teman-teman ya nah setelah pilih baru ke razegol teman-teman setelah itu memilih langsung kita beli sekarang dan proses segera dilakukan udah masuk ke gold and razor kita klik linknya teman-teman ya linknya inget di copy paste oke linknya kita copy paste lalu kita masuk ke lapak huda itu lihat nomor 3 mitik samkok co udah tersedia klik langsung paste linknya masukkan nomor whatsapp bapak kalian ya jangan lupa lalu klik lagi tadi pilih berapa 1980 jade ya pemilihannya eh iya pake kode promo gua ada top up happy biar makin happy untuk top up top up di lapak huda teman-teman untuk dapat potongan cashback serta diskon lainnya untuk pembayaran lengkap banget teman-teman bank transfer e-wallet qr sampai ke indomart dan alfamar juga tersedia teman-teman setelah pilih pembayaran tinggal klik konfirmasi pesanan lalu bayar dan pesanan kalian sudah diproses nah bagaimana gampang kan cara top upnya jadi tunggu apa lagi top up murah aman untuk game mitik samkok solusinya lapak huda.com walaikum halo maluk hidup semua dan lu balik lagi di channel bgm yang kali ini gua akan nukerin bala bantuan merah teman-teman gelo F2V bisa pake atau bisa dokerin bala bantuan merah yang gua udah pastikan atau gua udah tentukan gua ambil bala bantuan itu jashu teman-teman ya karena untuk saat ini bala bantuan gua masih bala bantuan apa namanya bala bantuan oh ungu teman-teman itu masih jelek ya tentunya di game mitik samkoknya lagi teman-teman semuanya tentu gua akan ambil wih LTD eh itu gak dari event ya guys ya yang LTD SP ini dari event ya susah juga ya gua akan ambil merah tapi karena itu cuma yang biasa aja jadi kita bisa ambilnya di api menyambung ini teman-teman ya gua udah tokerin koinnya atau kuponnya jadi tinggal di claim aja guys jadi kita tuh ada di namanya sini nah lu bisa lihat tuh di ujung kanan atas ya itu ada satu namanya adalah 7 hari token unik gua udah punya satu itu adalah item untuk menukar bala bantuan merah teman-temannya jadi gua udah ngumpulin dan gua udah berhasil apa namanya udah berhasil nabung akhirnya bisa kekumpul dan kita akan claim langsung di video kali ini sebenernya paketnya worth gak sih beli guys 2.000 ya beli dah gak acah dah iseng-iseng aja tuh kali aja hoki coba hoki gak apa tuh mendapat apa tuh ah gak hoki guys gak dapet yang token-token guys cuma dapet fragmentnya aja itu buat tokeran lagi ya gua udah ngumpulin banyak dan ya gua udah punya token merah dan gua udah pastikan gua akan ambil jashu kenapa? karena gua kan lebih fokus ke dark atau han kok dark mulu ya gua ya kok gua dark kenapa gua gak ngambil lubu? karena lubu gak bisa bikin fire es juga gitu jadi bukan berarti jashu bisa gua ngambil lubu jadinya kayak percuma kata gua kecuali kalau taktik ini kita bisa lebih dari satu teman-teman tapi kan nyatanya taktik ini cuma bisa dapet satu atau bisa dipake satu nih taktik ini cuma bisa dipake satu untuk satu bukan satu untuk satu untuk keseluruhan gitu gak bisa dipake double gak bisa pake buat jashu pake ini juga gak bisa teman-teman jadi cuma satu ya udah satu aja gitu dan cuma dipake ke si lubu teman-teman kalau lubu yang kalau bala bantuannya gua ambil lubu otomatis taktiknya gak bisa pake ini dan cuma ngasih burning dan menurut gua itu biasa aja lubu tanpa taktik ini pun sampah co kan gua udah pernah dulu sebelum nih nih kalau kalian inget-inget ya fraksi han atau fraksi dark ini atau koalisi ini mulai naik apa bahasanya mulai terasa brokennya mulai terasa overpowernya mulai dilirik kalau ini adalah fraksi bagus itu setelah terbukanya fitur taktik dulu sebelum ada taktik mah sampah cuy lubu mah sampah jashu oke lah dulu jashu dps yang lumayan oke menurut gua zochi juga dulu biasa aja tapi karena zochi punya taktik juga yang dimana dia adalah taktiknya pake taktik api terbakar bisa bikin fire as fire as yang kayak lubu itu jadi op dan malah jadi op banget untuk fraksi koalisi atau fraksi han ini makanya kalau gua ngambil lubu itu jadinya gak berguna jadi lebih baik ngambil jashu aja karena jashu emang pure dps dan ngasih poisonnya tuh emang bagus gitu jadi makanya bala bantuan gua akan ambil jashu aja gua udah pastikan dan ya jashu adalah yang terbaik karena kalau dilihat-lihat kayaknya kalau gua ngambil sunceng gak mantep itu terlalu aneh zong liang udah enggak untung saat ini zoyu enggak gua jia enggak zang liao enggak gitu jadi udah gua akan ngambil jashu aja karena ini adalah pilihan yang terbaik temen-temen let's go apalagi kalau bala bantuan dia otomatis langsung ke bintang merah 5 jadi langsung full bintang let's go bala bantuan lihat tulisannya bala bantuan jashu let's go kita langsung pake saja temen-temen ini kayaknya gua F2P pertama di dunia deh guys yang punya bala bantuan merah guys gas kan tukar ini kan masih ungu ya aktif aktif wuts caranya pake gimana oh ini ganti hero oh ini wuuu kan jadi OP banget cuy perubahan besar perubahan besar ih kok banyak banget tiba-tiba kantong gua cuy ini apaan dulu pasti kritikal uh cakep itu buat DPS banget ya ini apa setelah mengalahkan memulihkan satu poin rakyat boleh taktiknya juga bisa pake taktik kan cuman ya gimana ya enggak enggak OP cuy damage HP terbesar akan diakibat oleh efek racun api oh boleh nih racun api masuk nih oke masuk temen-temen ini dapet dibuka nanti kalau udah lu ngorbanin ya sebenernya sih ngorbanin apa juga oke sih gas kebuka cuman belum ada yang bisa dipake lagi jadi percuma aja sih paling taktik next buat si bala bantuan ini apa yang bagus guys ya gua jadi bingung deh bala bantuan yang bagus ini taktiknya apa nih cuy kayaknya yang merah gua udah abis deh ini gua udah abis yang ungu yang merah gua udah abis cuy paling nanti nunggu gaca-gacaan lagi sih guys apa ya buat selanjutnya ya apa ya yang khusus banget yang mantep banget gitu yang mantep banget buat si just damage board enggak target dalam jangkaan saat ini enggak itu yang lubuh oh bukan 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 oh bukan bukan menyebabkan campuran sesuai kayaknya ini ini bagus cuman ngorbaninnya zwochi gitu sedikit riskan dan agak gimana gitu ya zwochi bagusnya di leveling up dulu atau di bintang plus sih karena zwochi gua belum gitu maksimal baru di bintang kurang satu lagi bintang zwochi gua kurang satu lagi guys ya butuh 5 dupe anak iya 5 dupe dari mana pujam ya begitu dah butuh 5 dupe dan susah langsung kita review ya bala bantuan kan dia datengnya terakhir ya berarti jasuh first run kenapa gak zwochi first run ya zwochi first run ya zwochi first run dan kita akan review langsung di vpp real time temen temen karena di arena udah gak gerak server gua udah gak gerak hari-hari gak gerak malah gua gak gua update atau gak gua push naik posisi arenanya naik kocak banget gak di push gak di apa naik temen temen agak sedikit lucu eh itu coin gua udah 52 ribu banyak banget cuy kayak gua lawan frasisu ah pede gua guys cuma kagak main controller ya gua zwochi gua first run auto ini mah kena sombong ya tapi fakta bro auto ini mah zwochi gua udah pasti menggila guys please please ngekill gua gua pengen bala bantuan ya mundul let's go udah pasti guys tuh liat stunnya langsung masuk 3 cuy langsung 3 stun dihapus lagu sendu 2 liat 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 langsung masuk 3 lagi stunnya ulti lagi udah haram cuy emang zwochi first stunnya haram cuy ulti lagi main gila gak lo liat stunnya berapa biji 5 biji oh 6 biji nih 6 biji tim kanan stun udah tim kanan gak main tuh jiasu jalan racun es healing beuh beuh kelas kan abis ini siapa tuh zang jiao zang jiao itu support ya oke basic attack basic attack lagi padahal energinya 10 kenapa dia basic gak kenapa gak ulti aja sih ah masuk aman dia punya nyeling gitu lubu gue ulti tim kanan bener-bener gak main zwoi real oh gak main udah stun full stun ini mah full stun dan gue full senyum temen-temen udah ini endgame sih menang 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 mau cari lawan yang susah at least bala bantuan masuk gitu mau cari yang bala bantuan masuk ya at least bala bantuan gue masuk gitu apa-apa yang cupunya gue taruh depan ya biar aduh mata gue pedes aduh kocak gue abis makan tahu bulat ya kena bumbunya nih goblok malah ke mata berapa itu berapa itu cp nya mata gue gak kan lagi 26 ya oke cp nya lebih wih wih gila bala bantuan dia bala bantuan dia juga sunci merah cuy wah ini baru lawan yang sepa gak sepadan sih guys dia lebih GG dari gue guys jadi kalo gue kalah wajar ya kalo gue menang emang GG temen-temen wah sunca verseturun dia gak ada lusun ya eh sumpah pedes banget mata gue wah Zoujunya oh jezoujunya sakit banget wih bala bantuan keluar cakep lakam langsung poisonet eh sumpah perih banget perih banget ini abis makan tahu bulat guys anjing rata kocak rata bro ah kurang ajar udah mana rata mata gue pedes aduh kalah itu guys kayaknya kayaknya mengucapkan babai udah guys kalah itu mah kalah-kalah guys kayak mana cara gue menang kalo cuma modal juoci anjir juocinya juga udah buka invisible render 2 auto dibantai gak anjing guys itu cp nya gue kalah ya kalah jadi wajar guys ya kalah ini mah kalah guys rumah tau gue pedes gue ke kamar mandi dulu dah bye kek kek kek